Pada soal, MN merupakan matriks satuan. Matriks satuan adalah matriks identitas. Matriks identitas berbentuk 1, 0, 0, 1. Itu jika matriksnya berordo 2 kali 2. Karena pada soal matriks N dan M berordo 2 kali 2, maka matriks satuannya juga berbentuk 2 kali 2. Lalu, matriks MN berarti matriks M dikali dengan matriks N. Jadi, matriks 1, 0, 0, 1 sama dengan matriks M dikali matriks 5, min 2, 3, min 1. Untuk dapat mengetahui nilai dari matriks M, maka kalikanlah ruas kiri dan ruas kanannya dengan inverse dari matriks N. Berikut adalah rumus inverse dari suatu matriks. Dari rumus, inverse dari matriks N adalah 1 per 5 dikali min 1, min, min 2, dikali 3, dikali dengan matriks min 1, 2, min 3, 5. Pada matriks, terdapat pernyataan bahwa, misal, matriks A dikali dengan inverse dari matriks A, maka akan menjadi matriks satuan atau matriks identitas. Karena matriks N dan inverse dari matriks N sama-sama berordo 2 kali 2, maka matriks identitasnya juga berordo 2 kali 2. Lalu, 5 dikali min 1 adalah min 5, min dikali min 2, dikali 3 adalah plus 6, lalu dikali matriks min 1, 2, min 3, 5. Pada matriks juga terdapat pernyataan seperti ini. Jika matriks A dikali dengan matriks identitas, maka hasilnya akan menjadi matriks A. Maka, matriks M jika dikalikan dengan matriks identitas, hasilnya akan menjadi matriks M. Kemudian, 1 per min 5 plus 6 menjadi 1 per 1, yang dikalikan dengan matriks min 1, 2, min 3, 5. 1 per 1, yaitu 1, dikalikan dengan matriks min 1, 2, min 3, 5, menjadi matriks min 1, 2, min 3, 5. Matriks identitas dikalikan dengan matriks min 1, 2, min 3, 5, hasilnya menjadi matriks min 1, 2, min 3, 5. Jadi, jawabannya adalah opsi C. Sampai jumpa di soal berikutnya.